Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menggunakan atau cara mengaktifkan dark mode di Windows ya. Jadi kalau kalian tau juga, kayak Twitter atau mungkin Facebook itu udah ada yang namanya dark mode dan ya jujur jadi lebih enak aja sih ngeliatnya dan lebih keren aja kalau menurut saya ya. Dan kalau kalian tau juga, untuk file explorer atau Windows Explorer, di Windows itu biasanya kan warna putih tapi disini warna gelap dan ini bukan mode, ini bukan diturunin kontrasnya dan sebagainya, tapi ini adalah dark mode. Dan untuk cara mengaktifkannya atau cara pakenya gampang banget, kalian cukup ke start tapi kalian pastiin dulu untuk build Windowsnya atau ya kalau ada update ya update dulu lah ya Windowsnya. Ya kalian tinggal klik start aja terus kalian klik setting seperti biasa gitu dan kalian cukup ke personalization, kalian klik aja dan disini kita akan ke colors ya, disini kita akan ke colors, kita akan klik saja dan choose your color, disini kita pilih dark, jangan yang light karena untuk yang defaultnya adalah light. Dan kalau kalian buka gitu ya, kalian buka di Windows Explorer nanti disini akan jadi warna putih gitu untuk warnanya. Walaupun mungkin kalian pake tema yang light tapi disininya warna hitam tapi untuk Windows Explorer kagetnya adalah warna putih karena itu mungkin dari colorsnya ya bisa diganti juga untuk ininya bisa diganti gitu nanti. Nah tapi disini kita akan mengganti semuanya jadi warna hitam pak, jadi disini kita akan klik saja yang itu dan disini kita akan ganti ke dark ya atau ya warna gelap gitu ya, kayak gitu lah. Dan ya memang agak sedikit kayak nunggu dulu ya, dan memang untuk yang disininya aja sih sejujur kekurangannya saat kemarin saya nyoba untuk mengaktifkan mode dark, disini kekurangannya disini setting ini gak keliatan gitu, walaupun ini agak keliatan ya, tapi kalau dilihat dari jauh gak keliatan gak kayak yang kayak gini. Kenapa gak dibikin warna putih aja gitu daripada dibikin jadi warna abu gitu. Dan ini juga ada transversi effects dan kalau kalian mau aktifin silahkan nanti bakal jadi ada transparan kayak gini, jadi yang bagi kawannya tuh keliatan kalau disini di off nanti bakal jadi warna hitam ya ininya. Nah kayak gini jadi gak akan keliatan gitu sampai belakangnya, tapi jujur saya lebih suka yang transversi effects gitu ya, jadi tinggal di on saja ya. Tapi kalau mungkin disini kalian pengen bener-bener hitam ya, yang di bawah ini untuk transpar ya, disini kalian cukup klik off aja biar bener-bener hitam gitu ya untuk warnanya gitu. Tapi terserah kalian kalau disininya pengen transparan silahkan, cuman saya enggak gitu ya, jadi ya udahlah disini kita akan off saja. Dan udah gitu doang ya untuk cara mengaktifkannya cukup gampang banget. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan ya jangan lupa untuk update dulu Windows-nya kalau kalian mau pakai dark mode ini. Ini kayaknya kalau Windows 10 yang belum di-update kayaknya belum bisa gitu ya untuk pakai dark mode kayak gini. Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya, thanks for watching, bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!